Ya Jom, daripada kita harus menunggu GCT yang tidak pasti, mendingan kita bahas Magic Tuner versi terbaru Jom. Emang apa saja yang ada di versi terbaru? Nah di versi terbaru tentunya kalian sudah bisa akses fitur edisional dan pastinya meski Magic Tuner ini khusus buat hape Android yang sudah di root, ya tidak ada yang mustahil Jom, bisa dipakai buat hape non root, ya terutama spesies Odo dan OVIF. Oh iya, awalnya Magic Tuner ini namanya adalah Game Tuner, tapi ya karena persaingan nama Game Tuner itu begitu ketat di Google Play Store, jadi sudah kayak color ketat banget, ya akhirnya Mbak Ojan rubah namanya jadi Magic Tuner. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari aplikasi ini, kalian tulis aja Magic Tuner, oke? Nah kita ngobrol-ngobrol santuy aja sambil Mbak Ojan jelasin step by stepnya, soalnya kalau misalkan kalian install dan langsung setting, pasti bakalan sableng. Nah sekarang kalian download aja Magic Tuner versi 1.3.2024.91, ingat ya versi 1.3. Nah disini Mbak Ojan udah siapin 2 link, yang satu itu via aplikasi dan yang satunya itu via Google Play Store. Emang bedanya apa sih, Mang? Nah sebenernya sih nggak ada bedanya sama sekali, kedua aplikasi ini sama aja jom. Cuma kalau misalkan kalian pakai yang versi aplikasi, kalian nggak bisa dapat update via Google Play Store. Jadi kalau misalkan mau update, ya kalian harus nyari versi aplikasinya lagi. Nah karena Magic Tuner yang Mbak Ojan bahas di video sekarang buat versi non-root, Nah kalian harus download aplikasi Shizuku, dan koneksikan aplikasi Magic Tuner sama aplikasi Shizuku-nya. Nah buat cara koneksiin aplikasi Magic Tuner dan aplikasi Shizuku, kalian bisa tonton video Magic Tuner versi 1.2 jom. Nanti linknya bakalan Mbak Ojan taruh di kolom deskripsi. Terus buat cara pakai aplikasi Shizuku juga, itu sudah Mbak Ojan bikin videonya. Silahkan kalian tonton di kolom deskripsi. Nah gimana nih Mbak buat user yang sudah di root? Kalau misalkan user yang sudah di root, ya nggak perlu dijelasin menggunakan Shizuku. Kalian tinggal buka aja aplikasinya, kasih izin root, udah tinggal pakai. Kelar. Oke, untuk step yang pertama, pastiin aplikasi Shizuku-nya itu sudah aktif. Kalian bisa cek di bagian Shizuku is running, yang artinya sudah terhubung. Terus di bagian fitur auto reset application, itu aplikasi Magic Tuner harus sudah terdeteksi. Ditandai dengan angka 1 di bagian ini. Dan di saat kalian tekan, aplikasi Magic Tuner itu sudah dalam keadaan aktif atau sudah diaktifin. Nah sekarang tugas kalian buka aplikasi Magic Tuner-nya, Jom. Nah kalau misalkan akses root atau akses Shizuku di antara salah satu itu ada yang terdeteksi, maka aplikasi Magic Tuner itu bakalan langsung masuk tanpa ada pesan kayak gini. Nah kalau misalkan muncul pesan kayak gini, ya artinya akses root ataupun akses Shizuku itu nggak ada yang aktif. Jadi kalian harus aktifin salah satu. Nah untuk di bagian fitur utama, itu sudah Mbak Ojan jelasin secara lengkap di video ini. Silahkan kalian tonton dulu biar ngerti cara settingnya ya, biar nggak sableng. Nah di video sekarang Mbak Ojan cuma bahas di bagian fitur edisional. Nah di bagian fitur edisional, ada 6 fitur baru yang sudah Mbak Ojan tambahin. Nah untuk nama fiturnya, itu bisa kalian baca di bagian sebelah kiri. Mulai dari CPU GPU rendering, terus HWSW overlay, lag performance, vSense control, terus frame sense control, dan graphic setting. Nah sebenarnya untuk settingan yang benar-benar pas buat nge-game, kalian bisa aktifin semua. Tapi ya karena yang namanya hape android itu beda-beda. Bahkan selera makhluk astral pun itu beda-beda. Nah kalian bisa setting di bagian ini sesuai selera kalian. Ya misalkan ada hape yang lebih enak pakai rendering CPU. Ada juga yang lebih enak pakai rendering GPU. Bahkan ada yang nyaman pakai akselerasi hardware, ada juga yang nyaman pakai akselerasi software. Jadi di bagian settingan ini bisa kalian atur sendiri. Sekarang Mbak Ojan mau jelasin di bagian graphic setting. Ya mungkin pada bingung kan, kok banyak banget fitur renderingnya udah kayak utang mang. Nah di bagian menu awal, emang udah di set rendering sesuai fiturnya dipilih kan. Terus di bagian edisional itu ditambah lagi fitur rendering. Apa nggak bentrok mang? Itu kan yang ada di pikiran kalian. Nah fitur rendering yang ada di fitur utama, itu adalah rendering native. Yang artinya rendering ini hanya akan aktif di saat game yang kalian mainin itu lagi dibuka atau lagi dijalanin. Terus fitur rendering di menu awal ini hanya mendukung buat hape android yang mendukung game manager. Nah sedangkan rendering yang ada di fitur edisional adalah rendering non-native. Yang artinya rendering ini adalah rendering cadangan, kalau rendering native itu nggak mendukung. Dan untuk semua fitur yang ada di edisional ini nggak perlu fitur game manager. Jadi semua hape android itu bisa pakai fitur ini jom. Nah konsep dari rendering native ini, misalkan nih di fitur utama kalian pilih rendering angel. Nah sedangkan di fitur edisional, kalian pilih rendering vulkan. Nah di saat kalian buka gamenya, dan game yang kalian mainin itu nggak mendukung rendering angel. Maka rendering itu bakalan berpindah otomatis ke rendering vulkan yang udah kalian set sebelumnya. Jadi kayak gitu jom. Jadi di fitur utama, itu kalian set rendering vulkan. Dan di edisional, itu kalian set rendering SKY Avika atau rendering yang lain. Itu nggak akan berantem jom. Udah kayak biinci dan mengengkos. Nah hape android kalian, itu bakalan nentuin rendering yang paling cocok buat game yang kalian mainin. Udah paham kan? Nah aplikasi Magic Tuner, itu nggak perlu standby terus-menerus selama kalian bermain game. Soalnya bisa ngebisin RAM. Nah kalau misalkan kalian udah setting dan udah aktif, kalian bisa tutup aplikasinya jom. Nah semua tweak yang udah kalian setting, itu bakalan jalan sendiri di background. Lah kok bisa gitu man? Nah semua kode-kode yang Bang Ojan terapin di aplikasi Magic Tuner adalah kode runtime. Nah kode ini bakalan langsung aktif tanpa harus ribet. Tapi ya kode-kode ini bakalan offline di saat HP kalian di restart. Lah kalau misalkan offline harus setting ulang dong mang. Ribet dong mang. Nggak perlu jom. Bang Ojan mah selalu mempermudah pasukan sabun buat pakai aplikasi Bang Ojan. Nah kalian cukup buka aplikasi Game Tuner-nya, kemudian buka fitur additional, terus tutup lagi aplikasinya. Udah kelar. Nah semua setting-nya nih udah kalian setting sebelumnya, itu bakalan di-reload lagi sama aplikasinya jom. Masih kurang canggih. Lah terus Bang, kalau kita aktifin fiturnya nih, cara kita tahu kalau fitur itu udah aktif atau nggak, gimana? Nah disini Bang Ojan nerapin Budayakan Membaca. Nah setiap kalian aktifin fitur, itu bakalan muncul tulisan di bawah layar. Kalau tulisannya eksekusi berhasil dengan akses root, atau eksekusi berhasil dengan si Juku, ya berarti sukses. Nah kalau misalkan tulisannya eksekusi gagal, ya berarti fiturnya gagal diaktifin. Nah kalian bisa cek koneksi si Juku-nya, ya siapa tahu terputus, atau mungkin emang dia pengen putus jom. Oke, udah paham kan? Nah di versi selanjutnya itu Bang Ojan bakalan tambahin fitur downscale, atau bikin gambar itu jadi burik. Nanti ada 6 pilihan downscale, cuma ya baru rencana aja sih ya, semoga aja rilis. Intinya sih dukungan subrek dari kalian adalah semangat si Ojan.